Oke, selamat datang di channel Makmur Motor. Kita mau ngomongin soal produk Philips ya. Yaitu namanya Ultinon Essential generasi kedua. Ini varian entry level dari jajaran produk untuk lampu utama dan fog lampnya Philips. Ini yang Ultinon Essential generasi kedua. Di atas dia ada Ultinon Series dan ada Extreme Ultinon. Tapi hari ini kita fokus ke tipe ini. Kita hari ini pake H4 ya untuk tes produk kita. Hari ini kita mau unboxing dan kita mau review. Oke, jadi kita mulai dari kotaknya. Ini dia support 12V sama 24V. Jadi kalau kamu punya truk, dia pake H4 juga. Gak usah tambah-tambah relay atau rubah-rubah apapun. Tinggal dicolokin aja. Ini chipnya dia support langsung mau ke 12V ataupun ke 24V. Ya, ini ukurannya H4. Ultinon Essential generasi kedua. Powerful brightness. Fits major car model. Sama ini bisa high sama low. Di satu bolam yang sama. Ya, dia teknologi LED. Ini ya made in China ya barangnya. Ini perbedaannya. Kalau ini yang halogen, ini yang LED. Ini perbedaannya jauh banget. Ini poti headlamp. Dan dia up to 6500 Kelvin. Masa pemakainya hingga 1500 jam. Dan dia desainnya compact. Jadi di antara tiga tadi yang saya sebutin ini yang paling kecil. Oke, dan logo ini tuh maksudnya biar anti-storing. Jadi biar gak storing ke radio. Kalau lagi pas malam dinyalain bareng radio sama lampu. Kan biasa ada kasus di mana yang ada bunyi. Nying. Nah, itu maksudnya storing. Kalau ini gak. Ini aman. Oke, jadi ini ya 12-24 volt. Dan hanya memakan daya 21 watt. 21 wattnya ini ke high sama lownya sama. Sama-samanya 21 watt. Ya, kita balik ke sini. Ini. Jadi gini. Kalau chipnya LED itu gak dibuat sama Philip ya. Cuma Philip dia beli perusahaan yang khusus bikin chip LED. Itu namanya Lumilets. Ya, jadi semua produk Philip yang LED itu chipnya pakai produk yang bikinan si Lumilets. Oke, kita coba buka dulu. Oke. selamat menikmati sama ini ya buku panduannya quick start guide oke kita mulai dari dari kita perkenalin ya produknya ya ini terbuat dari plastik ya ini 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 tuh tamengnya dia buat cut offnya dia jadi nih kalau kita ngomong fitur cut off tuh ini maksudnya jadi kalau pas low beam itu keliatan tuh ada garis ya nah itu fitur cut offnya ini chip yang di atas ini buat yang low nya ini buat yang high ya kiri kanan sama aja ya tulisan 12 sampai 24 volt dan 21 watt ya ini bracketnya ring buat ke soketnya ini tipe hampat ya ini bisa dibuka oke nah ini tipe heatsinknya dia masih menggunakan kipas kalau heatsink tuh ada dua tipe ya pasif sama aktif kalau aktif tuh maksudnya kipas kalau pasif tuh tanpa kipas kalau yang ini dia aktif menggunakan kipas ya sebagai pendinginnya oke dan ini soketnya buat hampat kaki tiga oke ini kita ngomongin kalau bolam ini dia itu warnanya 6500 Kelvin kalau di spektrum warna dia tuh putih bersih ya tapi dia up to kalau di spektrum warna tuh dia bener-bener kalau 6500 Kelvin itu sebenernya putih kebiruan tapi kalau dia ini putih bersih sebenernya di ya 6200 lah dia mah ini jadi putihnya gak gak bener-bener putih kebiruan tapi putih jernih aja gitu dia ya oke jadi kita ngomongin positifnya ya positifnya dulu satu dia murah ya harganya 600 ribuan oke dan dia varian entry level tapi biarpun dia murah tapi kualitasnya gak murahan dia ini terang banget kalau tadinya kamu pakai halogen ganti ke yang tipe ini itu pasti berasa banget jauhnya ya lagi banyak banget kan mobil yang pakai H4 pasti berasa banget tuh bedanya ini kan H4 memang khusus di reflektor itu dia terang ya fokus gitu oke kalau positifnya warnanya itu ngebuat mobilnya itu jadi segar banget tampilannya jadi beda banget putihnya bagus cakep fokusnya dapet high sama lownya tuh jauh jadi kalau ada bolam LED tuh biasa high sama lownya tuh gak terlalu beda ya ini tuh jauh bedanya jadi lownya gimana sama tembaknya tuh jauh nah itu bagusnya dia oke sama positifnya dia plug and play ya jadi kalau mau masang LED itu copotin dulu ininya dari dengan diputar ke kiri jadi copotin dulu itu yang halogennya lamanya berikut kawatnya terus pasangin dulu ini ringnya dipasangin dulu baru pasang kawatnya baru terakhir baru tinggal ini diselongsongin masuk nah gitu baru jadi jadi kalau H4 kan biasa karet ya covernya itu pasti kepakai semua serang aja gak usah rubah apapun oke sama ini positifnya dari kipas ini kalau ada yang bilang kipas tuh berisik sebenarnya enggak ya kalau yang ini ya saya pas masang tuh di bengkel itu gak ada ya ada sih suaranya dan ada getaran juga cuman ya gak terlalu ketara kalau pas lagi nyalain mesin pas malem itu dia kalah sama suara dan getaran mesin jadi ujungnya gak problem juga sih sebenarnya ini kalau ngomong LED yang pakai kipas tuh gak awet ya gak juga sih sebenarnya karena ini kita pernah bongkar ini isinya tuh pakai lahar kalau anak bengkel tuh tahu lahar tuh biasa buat di roda dia buat bantalan gitu kan ya kalau dia udah pakai lahar itu awet dia bisa tanam-tanam ini tenang aja ini ya oke sekarang kita ngomong ke negatifnya warna yang tadi yang 6500 Kelvin dia pun keren tapi ada juga negatifnya yaitu karena dia terlalu putih kalau hujan ya dia pasti agak susah itu itu ya negatifnya ya cuman kalau buat sekedar di dalam kota buat muter-muter di jalan tol atau mau ke supermarket ini sih udah lebih banget dari cukup lebih-lebih dari cukup ini apalagi kalau loncatnya dari halogen tuh jauh banget perbedaannya oke terus ngomonginnya jeleknya heatsinknya ini ya namanya ini kan aktif ya berarti dalamnya ada dinamonya tuh ada motornya yang muterin kipasnya ini namanya elektronik kalau kena air tuh pasti konslet oke cuman yang gak mungkin juga sih hampat ini dibawa berenang kan kalau ngomong ke ciprat air pas lagi cuci mobil atau pas hujan sih gak masalah ini kan muter kenceng air kalau ciprat tuh gak lah gak bakal masuk lah ini juga ada covernya kok gak segitu gampang dan juga pas kita di training juga kalau bolang Philip tuh bagusnya dia banyak safety-nya ya jadi kalaupun dia mau konslet dia mau rusak gitu ya dia gak langsung rusakin chip-nya ini jadi dia korbanin screen-nya dulu gitu jadi kalau kamu ganti bolang ini kamu habis hujan-hujanan dan lampunya mati coba cek screen-nya dulu diganti screen itu 95% biasanya aman kembali gitu oke ya sama oh iya ngomongin soket ini kan soket H4 nih kalau kamu mau ganti bolang LED itu pastikan dulu mobil kamu datengnya udah pake LED apa belum contohnya kayak Kalia Agia yang baru rush yang baru itu semuanya tuh udah LED buat headlampnya itu tidak bisa diganti lagi yang bisa diganti kalau tadinya kamu tuh halogen dan mau pindah ke LED itu bisa pake yang ini oke dan pastikan kamu beli soketnya yang sesuai ya jadi kalau misalnya kamu butuh H4 ya belinya H4 jangan belinya H11 gak bakal bisa masuk oke cara paling gampang tuh bisa copotin dari mobilnya terus bisa dilihat tuh tulisannya H4 atau bukan atau bisa cek buku panduan bisa googling atau paling gampang bisa langsung tanya aja ke kita mobil saya pake apa langsung kita kasih tau pake tipe soket apa jadi biar gak salah beli gitu oke kita ngomongin ya kalau ada yang bilang kalau LED sama halogen bawan bagusannya mana oke ini kita ada ini nih H4 ya yang halogen tandar bawan pabrik sih biasa pakenya philip ya philip juga ini yang tipe yang paling murahnya dia premium vision oke kalau ngomongin halogen dia tuh sebenernya simple banget ya ini kan soketnya tuh masuk ada listrik ini di dalam tuh ada tiangnya tuh ya tiangnya ini nanti memanas tapi di dalam tabungnya ini ada partikel-partikel yang kalau kena panasnya dari si tiang itu dia bakal nyala jadi memancarkan cahaya gitu dia juga bisa dilihat ya dia juga ada fitur cut offnya tuh ada kayak tamengnya ya jadi kita ngomongin ya kalau LED sama halogen bagusan mana gitu sebenernya gini kalau halogen bagusnya satu dia tuh fokus udah pasti dia gak silo dua dia murah oke jadi kalau kita membutuhkan cahaya lebih itu gimana gitu loh saya banyak kasus dimana halogen tuh bikin orang silau iya memang ngerti silau banget gitu loh kadang-kadang nah caranya gini cara ngeliat LED yang bagus apa tidak itu kita harus lihat dari tingkat presisinya dia jadi kalau LED yang bagus itu pasti dia bikinnya posisi chipnya itu semirip mungkin seakan-akan dia tuh halogen tapi diganti dengan chip gitu jadi kalau kita lihat ya ini kan bracketnya tuh yang masuk ke mobil ya jadi ini kalau kita jajarin ya kita jajarin gini terus kita pakai penggaris ya bisa dilihat ini high-nya sama dan low-nya tuh sama posisinya nah jadi kalau LED sudah berhasil mendapatkan desain dimana dia tuh sangat amat mirip sama halogen itu sudah 1000% pasti fokus oke jadi tapi sejauh ini yang saya baru ketemu sih hanya di Philips ya yang bener-bener bisa soalnya bawaannya aja Philips jadi gak heran juga kalau dia bikin LED itu yang bisa merupai desainnya ini tapi lebih terang yaitu dateng lah produk-produk LED dari Philips gitu makanya Philips mah gak ada tandingannya sekarang kalau soal LED oke terus topik selanjutnya yang biasa banyak yang nanyain ke kita kalau LED di reflektor itu silau gitu nah itu gimana nah oke sekarang gini nih ya sekarang gini kalau reflektor itu sebenarnya anggap reflektor tuh kayak begini nah di bagian sini bagian dalemnya ya itu sebenarnya kaca pantulan nah jadi namanya aja reflektor ya bahasa Inggris jadi reflect gitu kan jadi dia memantulkan cahaya kembali keluar gitu loh jadi kan biasa ini kan bolamnya disini anggap lah kita pakai bolam halogen ya yang ini ya jadi kalau dipasangin bolam ya ya kan yang jadi dia memacarkan cahaya kan nah jadi gini tapi dia jatuh nah dia jatuh ini low beam oke kalau yang bawah mancarin cahaya itu kalau kita lagi ngedim gitu kan dia gini terus dia malah ke atas nah jadi kebalik namanya kan pantulan kan nah jadi gini kalau cara bandinginnya deh gitu kan LED tuh bisa fokus apa enggak di reflektor oke jadi gini kalau kita gambar yang gede ini ya kita taruh ini disini ya kita taruh ini disini ini kan dia gini nih nah dia kan mantulin cahaya ya kan ini kalau lagi low beam deh gini kan ini low beam sama kita kalau taruh LED itu sama gitu loh cahayanya jadi beam pattern yang dia kasih sama dia itu sebenarnya sama cuman cahayanya lebih ganas gitu jadi sama kasusnya kalau lagi high beam ya kan dia kan nembaknya yang ini jadi gini ke bawah terus ke atas tapi lebih tinggi gitu lebih silau karena high beam memang harus silau ya mungkin untuk alasan keamanan ya itu kita harus silau buat ngasih tau orang ada kita ada di belakang dia atau kita lagi di depan dia kita ngedim nah itu fungsi ngedim nah oke jadi kalau reflektor kalau kita lihat dari sisi atas ya misalnya ini kan mangkoknya kan ini bolamnya nih ya kan cahayanya tuh gimana gitu loh kita ngomongin cahaya keluarnya gimana jadi gini anggap bintang itu hotspot hotspot itu titik dimana cahaya itu paling terang dan bisa bantu kita lihat kejalanan itu semua itu dari hotspot oke jadi kalau reflektor dia gak selebar proyektor tapi kalau reflektor dengan halogen dia paling gini ya gini kan bantuan cahayanya kita ngomong lo beam ya jadi kecil 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 besar kecil kecil kalau LED dia tuh lebih besar jadi lebih lebar ini kecil 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 tapi yang di tengah ini yang paling penting ini yang membantu kita melihat jalanan ini dia lebih gede hotspotnya nah jadi lagi ngeliat kejalanan tuh pasti lebih enak gitu loh jadi gak ada cerita kalau LED Linnea Philips ya itu gak terang karena pasti dia lebih lebar ya dan di tengahnya tuh lebih gede hotspotnya jadi lebih ganas gitu loh lebih dapet ke jalannya ya semoga dari penjelasan kita ini sharing-sharing kita ini bisa menambah ilmu juga ya bulam ini bisa kamu dapetin ya di marketplace-nya kita di ya ada garasi tokopedia jadi official store blibli dan di shopee ya bulam ini selalu ready dan pastinya bergaransi ya kalau mau nanya-nanya lagi boleh langsung DM atau boleh chat kita oke bisa periksa ah sorry bisa cek website kita juga di www.makmurmotor.com oke semoga bermanfaat ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati